Tim Sepak Bola Kecamatan Singkil menang tipis, Kecamatan Tikala akui kekalahan. Lanjut pertandingan kedua Liga Sepak Bola memperebutkan Piala Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, yang dilaksanakan di Stadion Kelabat Manado. Di babak pertama pertandingan berjalan dengan baik dan lancar, dalam pertandingan tersebut belum terlihat ada benturan antara pemain. Tim Asuhan Asri Kadu dan Billy Adam yaitu Kecamatan Singkil terus berupaya untuk melakukan penyerangan, terlihat jelas tim Kecamatan Singkil melakukan serangan-serangan dengan menggunakan kecepatan tempo-tempo permainan. Serangan-serangan Kecamatan Singkil begitu berbahaya, berhasil diamankan para pemain belakang Kecamatan Tikala dengan menyapu bersih untuk mengamankan daerah kotak 16. Beberapa pemain tengah muda berbakat yang dijuluki jenderal lapangan hijau yaitu Akmal Palamani dan Eji Tahili berhasil mengobrak abrik lini tengah Kecamatan Tikala. Dengan kerjasama kedua pemain muda berbakat ini, di menit ke-20 tim Kecamatan Singkil berhasil merobek jala gawam Kecamatan Tikala lewat tendangan bebas dengan menggunakan kaki kirinya, dan skor berubah menjadi 1-0. Bukan itu saja salah satu pemain Kecamatan Singkil yaitu Akmal Palamani, sangat agresif di lini tengah, terlihat jelas Akmal Palamani begitu muda mempermainkan pemain lawan, beberapa kali Akmal Palamani melakukan umpan-umpan terobosan ke lini pertahanan lawan, sehingga tim lawan kewalahan membendung serangan-serangan mematikan dari Akmal Palamani. Hingga turun minum di babak pertama skor masih 1-0 untuk tim Kecamatan Singkil. Di babak kedua, pelatih Kecamatan Singkil merubah permainan dengan mengandalkan lini sayap kiri dan kanan, untuk menekan jantung pertahanan Kecamatan Singkil. Terlihat jelas dalam pertandingan tersebut tim Kecamatan Singkil lebih unggul menguasai bola atau ball possession, dalam 20 menit tim Kecamatan Singkil mengunci setengah lapangan, dengan taktikal seperti itu tim Kecamatan Tikala kewalahan membendung serangan-serangan Kecamatan Singkil. Dengan serangan tersebut, keeper Kecamatan Tikala begitu agresif dalam melakukan penyelamatan bola di udara. Dan di menit ke-50 babak kedua tim Kecamatan Singkil menggantikan pemain dengan memasukkan pemain depan yang bernama Fabio Papia, masuknya Fabio dalam pertandingan, membawa Dewi Fortuna dalam laga tersebut, terbukti Fabio Papia berhasil borong dua gol bersarang di gawang Kecamatan Tikala. Dan perlu diketahui bahwa tim Kecamatan Tikala pun tidak tinggal diam, di menit terakhir tim Kecamatan Tikala berhasil memperkecilkan kekalahan, dan berhasil dua gol balasan. Sampai selesai pertandingan terakhir skor masih tetap 3-2 untuk kemenangan tim Kecamatan Singkil Kota Manado. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado Sulawesi Utara.